Pertambangan sepanjang pekan lalu turun 3,72%. Penurunan ini disumbang oleh sektor batubara yang tertekan seiring dengan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk bisa meningkatkan volume alokasi kewajiban pasokan batubara atau Domestic Market Obligation, DMO. Angkanya bahkan mencapai 60% dari saat ini DMO yang ditetapkan pemerintah hanya 25% dari produksi. Jika usulan ini disetujui oleh pemerintah, akan berdampak langsung pada prospek pendapatan perusahaan batubara. Pasalnya, penawaran batubara di pasar internasional masih lebih kompetitif dari dalam negeri. Kita lihat ini adalah pergerakan tren harga batubara secara year to date dimana memang ada downtrend di sana. Dan akankah ini berlanjut mengenai downtrend dari pergerakan tren harga batubara selain dipengaruhi oleh permintaan yang ternyata pasar internasional juga masih banyak lebih menjanjikan dibandingkan pasar dalam negeri. Sekarang DPR berwacana untuk meminta agar DMO ini ditingkatkan dari 25% saat ini menjadi sampai ke 60%. Tentu saja usulan ini harus disetujui oleh pemerintah terlebih dahulu.